Oke langsung aja di langkah pertama Disini aku mau jemur ya temen-temen ya Ini aku ada 250 gram taro kering Jadi ini taronya aku beli yang kerupuk mentahnya Buat temen-temen yang daerahnya susah banget nyari taro mentahnya Langsung aja cek deskripsi video ya Aku bakalan tulisin dimana aku belinya Ini kita jemur kurang lebih 1 harian aja Karena biasanya orang jualan Orang yang buat atau yang punya produksi taro ini Itu belum tentu langsung laku Jadi kita perlu untuk menjemurnya ya Ini aku tes temen-temen Satu butir aja Satu keping seperti ini aja Kalau taronya cepat mengembangnya Tandanya minyaknya udah panas Ini cara gorengnya harus dengan minyak panas Ini langsung aja kita goreng ya Cara gorengnya gampang banget Tinggal kita celupkan aja seperti ini Dan kita biarkan sampai taronya mengembang Jadi caranya mirip banget Atau sama persis kalau kita buat kerupuk ya temen-temen ya Tinggal digoreng seperti ini aja Dengan keadaan minyak yang panas Dan dia pastinya mengembang renyah seperti ini Tapi itu tadi Kerupuk mentahnya wajib dijemur ya temen-temen ya Dipastikan lagi Wajib untuk dijemur Dan ini langsung aja kita angkat Dan kita tiriskan Kita lanjut aja gorengnya keduanya ya Caranya sama temen-temen Jadi buat temen-temen yang suka banget Dengan taro dan suka beli juga Taro-taruan seperti itu Saran aku mungkin temen-temen Langsung aja cobain ini di rumah ya Karena harga modanya tuh memang murah banget Dan hasilnya bener-bener melimpah ya Jadi buat temen-temen yang pengen ide bisnis Paling gampang Paling murah Dan paling cepat buatnya Ya ini temen-temen salah satunya Karena kita beli kerupuk mentahnya ini Cukup murah banget Jadi langsung aja cek deskripsi video Dan langsung aja beli disana Dan untuk bumbunya bener-bener Persis aku bikin kayak taro siwit ya temen ya Jadi yang rasa rumput lautnya itu Jadi persis banget dengan rasa itu Jadi pastikan nontonnya sampai selesai ya Biar tidak ketinggalan resep bumbunya Ini selesai aku gorengnya Langsung aja kita ke step selanjutnya Ini cara ngegorengnya sangat mudah sekali Cukup kita lemparkan seperti ini Di minyak yang panas Dan dia mengembang sempurna Setelah mengembang sempurna seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Dan ini taro nya udah dingin Langsung aja kita kasih bumbu Di langkah pertama disini aku bumbunya Menggunakan bumbu ayam bawang temen-temen Ini dia Rasa ayam bawang seperti ini Ini langsung aja kita kasih Dan kita ngasihnya bertahap ya Jadi kita kasih aja sedikit seperti ini dulu Kita taburkan merata Setelah merata seperti ini Langsung aja kita aduk Tapi disini aku akan tambahkan juga Rasa siwinnya Yaitu rumput lautnya Dan untuk rumput lautnya Aku juga beli kiloan ya Dan ini menurut aku Teksturnya masih kasar banget Jadi buat temen-temen yang suka Teksturnya halus-halus aja Yang penting dia berasa rumput laut Ini boleh banget di blender ulang Tapi karena aku gak mau repot Ini langsung aja aku masukin seperti ini Dan untuk takarannya disini Gak ada takaran pastinya ya temen-temen ya Jadi kalau temen-temen mau ukur-ukur lagi Ditakar-takar lagi silahkan Tapi ini buat rasanya sendiri Aku gak mau langkar-langkar dulu Karena biasanya kadang kita Ngadungnya itu kurang merata Jadinya takarannya kurang pas atau gimana Jadi saran aku untuk takarannya disesuaikan lagi Yang penting untuk takarannya itu gampang banget temen-temen Cukup kita tambahkan bumbu rasa ayam bawang Ditambahkan rumput lautnya Dan juga yang terakhir ada garam temen-temen Garamnya juga aku bakalan tambahin juga nantinya Jadi perlu ada penambahan garam ya Karena dari rasa ayam bawang tadi Cuman kayak penyedap rasa aja Jadi untuk garamnya masih kurang asin gitu Jadi kita perlu tambahkan garam ya temen-temen ya Ini aku tambahkan lagi seperti ini Jadi caranya seperti itu ya Kita ngasihnya bertahap aja seperti ini Biar nanti dia tercampur merata Jadi gerobok taro ini cocok banget Dijadikan ide cemilan rumahan biasa Biar toplesnya penuh Atau juga bisa dijadikan ide jajanan lebaran ya Karena biasanya taro sendiri Temen-temen tau harganya lumayan ya menurut aku ya Dengan satu bungkus seperti itu aja Harganya cukup Ya menurut aku sih Kalau pengen hemat ya Jadi caranya Seperti ini temen-temen Kita langsung aja buat sendiri Dan kita gunakan bumbu-bumbu ini Aku cukup ngejamin temen-temen Bakalan bertagihan ya Dan mungkin temen-temen bakalan Stok yang mantah seperti ini Karena bener-bener kayak Perbedaannya jauh banget temen-temen Dan ini aku tambahkan garam temen-temen Dan pengasian garamnya itu juga Seperti tadi Kita kasih sedikit demi sedikit aja Seperti ini ya Nanti kita aduk dulu Setelah kita aduk dulu Barulah kita tambahkan lagi Jadi caranya persis kayak tadi Kita kasih yang bawang dan Rumpur launya seperti ini Nah seperti ini aja Setelah itu kita aduk lagi Nanti kita tambahkan lagi Kalau masih kurang rasanya Jadi caranya seperti itu aja Lakukan sampai selesai ya Dan ini menurut aku Seaweed atau rumpur launya Udah pas ya temen-temen ya Kita coba cek rasa dulu Kalau rasanya udah pas Langsung aja kita packing Disini cara packingnya Gampang banget Aku menggunakan plastik tebal Seperti ini Dan aku langsung aja Menggunakan plastik ya Jadi gak menggunakan sendok Karena kalau menggunakan sendok Bakalan lama banget Jadi cara pengemasannya Memang seperti ini Kita menggunakan sarung tangan Atau plastik seperti ini Biar lebih cepat masukinnya Dan setelah benar-benar penuh Langsung aja kita sealer temen-temen Jadi kalau temen-temen Mau jualan seperti ini Temen-temen juga perlu Modal sealer ya Impulse sealer seperti itu Karena banyak banget gunanya Dan itu bikin jajanan kita Jauh lebih awet ya Dan buat temen-temen yang pengen Sekarang ini modalnya itu Mungkin lagi terbatas Bisa menggunakan Ini temen-temen Apa namanya Catokan rambut Itu juga bisa temen-temen Cuman agak sedikit repot aja Tapi Itu bisa dilakukan temen-temen Tapi kalau misalnya Pengen lebih murah lagi Bisa menggunakan lilin ya Jadi cara lama aja Yang kita gunakan Memang agak sedikit Kurang efisien Tapi itu bisa merekatkan plastik ya Temen-temen ya Jadi udah gak ada lagi sih Alasan untuk merekatin ini Harganya mahal Dan ini susah didapat Karena hanya menggunakan lilin pun Juga bisa merekatkan plastik Dan itu menurut aku Juga cukup bagus ya Dan banyak banget terbukti Jajanan-jajanan lama itu Menggunakan lilin seperti itu aja Hasilnya bener-bener ya Banyak yang suka Sampai sekarang aja Aku sendiri agak sedikit kangen juga sih Dengan jajanan-jajanan dulu itu Dan ini temen-temen Jadi sepenuh ini Aku ngasihnya Dan ini dia Yang namanya Impulse sealer Dan buat temen-temen yang nanya Aku belinya dimana Langsung aja cek deskripsi video Karena harganya cukup murah Cuman 120 ribuan aja Dan untuk nyilernya Gampang banget Kita panasin dulu aja Kita nyalakan dulu aja Dengan cara kita colok Dan kita biarkan 1 menit Setelah 1 menit Dengan volume 4 Menurut aku Udah cukup ya Kita langsung aja Tekan seperti ini Itu bakalan bunyi Seperti Neng Tek Kalau udah tek Itu tandanya udah selesai Ya temen-temen ya Dia udah ngerekat Kita biarkan dulu Kita angkat dulu aja sebentar Dan Jangan langsung kita lepas ya Karena biasanya Kalau kita lepas langsung Dia bakalan bolong Temen-temen Jadi untuk nyilernya itu Memang ada triknya juga Kita biarkan dulu Ini seperti ini Dan kita langsung tekan ya Setelah kita tekan Seperti ini Warna lampu merahnya Itu mati Dan kita biarkan dulu Sebentar seperti ini Barulah kita angkat Temen-temen Jadi jangan langsung Kita angkat ya Karena kalau kita langsung Angkat seperti itu Dia bakalan bolong Nah ini dia hasilnya Setelah kebuat Jadinya cantik banget Dan ini full banget ya Tuh Jadinya 4 bungkus Temen-temen 250 gram Taro kering Atau taro mentah Hasilnya jadi sebanyak ini Dan seaweednya Banyak banget dong Jadi buat temen-temen Yang penasaran dengan rasanya Langsung aja Cobain di rumah Ini tanpa berlama-lama Langsung aja Kita cobainnya Temen-temen ya Dan untuk plastiknya sendiri Aku menggunakan plastik Yang benar-benar tebal Untuk produknya Langsung aja Cek deskripsi video ya Jadi aku bakalan tulisin Lengkap disana Ini langsung aja Kita coba buka dulu Seperti ini Tuh kan Plastiknya tebal-tebal banget kan Tebal-tebal banget Maksudnya tebal banget kan Tuh Banyak temen-temen Jadi satu bungkus ini Hasilnya benar-benar Banyak banget Dan ini Tanpa berlama-lama Langsung aja Aku cobain Dan tampilan dar dekatnya Seperti ini Tuh Seaweed atau rumput launnya Benar-benar kelihatan banget Wow Ini kalau boleh taro Jadi mungkin harganya Berapa ya Ini langsung aja Aku cobain Bismillahirrohmanirrohim Ini benar-benar Rasanya taro rumput laut Ya temen-temen ya Dan Hasilnya benar-benar Banyak banget dong Dan ini bakalan Puas banget Kita makannya Dan itu dia Benar-benar Cantik sekali ya Jadi Cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Jika video ini Bermanfaat Langsung aja Share ke temen-temen dekatnya Dan jika suka Dengan video aku Seperti ini Jangan lupa klik like ya Dan buat temen-temen yang mau nanya Langsung aja komen di bawah video ini ya Temen-temen juga bisa request video di bawah itu Jadi langsung aja komen di bawah ini ya Jadi sekian Segitu aja temen-temen Buat temen-temen yang belum subscribe Langsung aja subscribe di bawah video ini Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video aku selanjutnya See you ya Di next video Thank you Thank you Thank you